Sebuah minibus berisikan tujuh orang penumpang mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak sebuah kios oleh-oleh di kawasan rancai ke Kabupaten Bandung selasa pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sang sopir minibus berkendara dalam keadaan mengantuk. Meski pemilik kios sempat terhantam, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun kerugian ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Satu unit minibus berwarna hitam yang berisikan tujuh penumpang menabrak sebuah kios penjual oleh-oleh di kawasan Dangderan, JKK, Kabupaten Bandung. Minibus yang dikendarai ujang hadian ini datang dari arah Yogyakarta dan hendak menuju ke kota Bandung. Kios milik Darus yang menjual berbagai macam oleh-oleh khas Bandung ini nyaris rata dengan tanah akibat kerasnya hantaman minibus yang sebelumnya melompat dari trotoar. Berbagai makanan ringan pun berantakan di lantai bersama puing-puing kios yang hancur. Saat kejadian, Darus mengaku dirinya sedang bersama istri dan kedua anaknya tengah menonton televisi di dalam kios. Darus dikejutkan dengan suara keras seperti ledakan. Ternyata ada minibus yang menabrak kios miliknya. Meski sempat terhantam badan minibus, Darus dan istrinya selamat dari kecelakaan. Ya, tahun nama saya habis sholat sungguh, nonton TV, tahu ada ledakan, kayak banteng. Tapi akan kena nggak apa yang luka gitu? Luka nggak ada. Tapi sempat... Ada siapa aja di dalam kios. Ada anak. Istri. Ada anak dua. Akang sempat ke seret juga atau gimana? Ya, ke seret juga. Sementara itu, Ujang Hadian mengaku saat kejadian dirinya mengemudikan minibus berisi tujut penumpang tersebut dalam keadaan mengantuk. Meski tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, kerugian yang dialami pemilik kios ditaksir mencapai 40 juta rupiah. Kecelakaan ini juga sempat mengakibatkan kemacetan sepanjang 1 km di Jalan Nasional Bandung Garut di kawasan Prancaya Kek. Lezitya Prasajal, Bandung TV